Pemirsa dua bulan berlalu, pembelajaran tatap buka terbatas dilaksanakan dan sejak itu pula berbagai tahapan telah dilaksanakan oleh pihak sekolah. Namun pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanja Barat belum menyatakan sikap untuk pembelajaran tatap buka terbatas 100%. Meski masih ditemukan, setiap sekolah lengah akan berderapan protokol kesehatan COVID-19. Hal ini juga menjadi alasan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanja Barat belum menyatakan sikap untuk belajar tatap buka terbatas 100%. Sebab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanja Barat akan tetap melaksanakan pembelajaran tatap buka terbatas hanya 50% saja. Dalam kesempatan ini, Kabit Tikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanja Barat Riono mengatakan selama dua bulan pembelajaran tatap buka terbatas ini merupakan bahasa uji coba atau transisi jika dipaksakan pembelajaran tatap buka terbatas 100% atau secara normal. Tentunya hal ini harus dikaji kembali, karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan pihak sekolah tidak ingin mengambil resiko. Hal ini dikarenakan kesehatan dan keselamatan anak didik lebih penting, ketimbang harus memaksakan pelajaran tatap buka 100% secara normal. Meski saat ini Tanja Barat menyendang status zona kuning, namun virus COVID-19 belum berakhir, sehingga diharapkan sekolah di tingkat SD dan SMP tetap senantiasa disiplin protokol kesehatan COVID-19. Selama dua bulan, terhitung 6 September kemarin sudah pembelajaran tatap buka terbatas. Selama dua bulan sejak PTN terbatas itu masa transisi. Kemudian untuk masa kebiasaan baru setelah melewati masa transisi ini tetap 50%. Dua bulan setelah 5% pengaturan jam padaran dan hari padaran ditentukan oleh sekolah masing-masing. Boleh tiap hari, boleh dibagi pembagian dalam satu minggu, boleh. Yang menjelas satu klas itu tetap. Lebih lanjut, Riono menambahkan ia berharap selama pembelajaran tatap buka terbatas ini, pihak sekolah diminta untuk tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19 dan tetap terapkan prokes COVID secara maksimal agar nanti ke depannya belajar tatap buka terbatas secara 100% dapat dilaksanakan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menginginkan melaksanakan belajar tatap buka secara normal. Namun hal ini tentu harus didukung dan dikaji bersama sebab tidak mudah untuk melaksanakan 100% dalam belajar tatap buka secara normal. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Jek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.